Sari kata oleh SDI Media Semua kita pasti punya kesalahan masa lalu Ingat, kalau roh kudus Dia menjama hati orang yang belum percaya Menginsapkan orang itu akan dosanya Supaya dosanya ditinggalkannya Kedua, roh kudus itu menuntun orang itu kepada kebenaran Jadi roh kudus tidak mengingatkan dosaku untuk menjatuhkan aku Roh kudus tidak mengingatkan dosaku untuk melemahkan aku Jadi roh kudus adalah pribadi yang sangat menguatkan kita Dengar, dalam pikiranmu kadang-kadang ada suara yang berkata Percuma kau pendeta Percuma kau pelayan Percuma kau anak Tuhan Percuma kau beribadah Percuma kau berdoa Percuma kau anak sin tua Hidupmu tidak benar Hidupmu adalah orang yang penuh dengan dosa Penuh dengan kesalahan Segala tuduhan-tuduhan dosa Bukan berasal dari Bapak Makanya saya katakan kepadamu Jangan tuduh orang kalau dia punya dosa masa lalu Apakah hidupmu lebih baik dari orang lain? Apakah hidupmu lebih benar dari orang lain? Semua di ruangan ini kita sama-sama orang berdosa Saya tidak lebih baik dari saudara Hanya oleh kasih karunia Namun ada roh kudus yang menuntunmu Supaya engkau hidup dalam kebenaran Roh kudus menuntunmu hidup dalam kekudusan Maka orang yang dipenuhi roh kudus Adalah Roma 8 ayat 14 Dipimpin roh kudus Orang yang hidup di dalam roh kudus Maka dia akan menghasilkan buah roh Kalau saya dipimpin roh kudus Kalau engkau dipimpin roh kudus Saya percaya engkau adalah pribadi yang penuh kasih Engkau adalah pribadi yang penuh sukacita Jadi orang yang dipimpin roh kudus Orang yang suka damai sejahtera Orang yang dipimpin roh kudus adalah orang yang sabar Orang yang dipimpin roh kudus adalah orang yang murah hati Orang yang selalu berbuat kebaikan Kesetiaan ayat 23 Orang yang dipimpin roh kudus akan menghasilkan namanya kelemah lembutan Dan penguasaan diri Saya percaya dengan adanya roh kudus di hati kita Roh kudus itulah kompas Barometer mengarahkan hidup saya dan hidup saudara Oleh karena itu Jadikanlah Holy Spirit Your best friend Holy Spirit adalah sahabat baikku Kalau dia sahabatmu Dengarlah apa kata roh kudus Roh kudus akan berbicara dengan firman Allah Roh kudus tidak boleh menyimpang dari firman Allah Karena firman dengan roh kudus adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan Oleh karena itu roh kudus bekerja Yang pertama adalah kepada orang yang percaya Yang kedua adalah kepada orang yang mau berkata Pakailah aku Tuhan jadi saksimu Kalau saudara juga mau berkata Roh kudus pakai aku jadi saksimu Mungkin engkau berkata Aku punya banyak kelemahan Aku punya banyak kekurangan Lihat Tuhan tidak melihat kemampuanmu Tuhan tidak melihat kepintaranmu Tuhan tidak melihat talentamu Tapi Tuhan melihat hatimu Yang berkata Pakai aku jadi saksimu Ketika engkau mau berkata Roh kudus pakai aku jadi saksimu Saya percaya Roh kudus akan mengurapimu 1 Korintus 2.9 Apa yang tidak pernah kau lihat Apa yang tidak pernah kau dengar Apa yang tidak pernah kau pikirkan Apa yang tidak pernah timbul di hatimu Akan disediakan Allah kepada orang yang mengasihi dia Kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Dan engkau mau hidup dalam pimpinan roh kudus Dan engkau mau berkata kepada Tuhan Use me Lord Pakai aku Tuhan Kalau engkau mau berkata Tuhan pakai aku Saya melihat di mimbar ini Banyak diantara saudara anak-anak muda Yang masih generasi muda Engkau akan dipakai Tuhan luar biasa Masih banyak masa depanmu di depan sana yang luar biasa Saya sedang melihat di depanmu Ada hal-hal yang luar biasa yang menantikan engkau Maukah engkau berkata Roh kudus aku percaya Maukah engkau berkata Roh kudus pakai aku Amin Kalau engkau punya suara Bila dipakai untuk Tuhan Jangan dipakai suaramu untuk merbadai Amin Kalau engkau punya talenta Jangan dipakai talentamu untuk melakukan yang negatif Seluruh kemampuanmu Kalau engkau pakai untuk memuliakan Tuhan Lihat Engkau semakin naik Semakin naik Semakin naik Semakin naik Semakin naik Tapi kalau engkau tidak mau memakai potensimu untuk memuliakan Tuhan Seluruh potensimu makin turun Makin turun Semangat hidup umpun Makin meleb Makin meleb Makin meleb Tapi kalau engkau hidup Mau dipakai Tuhan Engkau akan melihat dirimu menjadi orang yang semangat Orang yang energi Orang yang punya kuasa Orang yang punya power Mungkin engkau capek Mungkin engkau punya pergumulan Tapi engkau melihat Semua yang kau hadapi itu Akan dijadikan Tuhan Mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia Amin Temu tangan bagi Tuhan Yesus Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati